Nah, halo pertanyaan seluruh Indonesia, semoga kalian saat lalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat keep ikan canang sen kalian sob. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan beberapa perombakan untuk penempatan tank-tank yang ada di sini sob, karena dia untuk tempatnya tuh dia amburan dulu sekali menurut saya, kurang rapi kayak gitu, karena tank-tanknya ini baru-baru juga gak sekalian dulu datangnya kayak gitu, jadinya tempatinnya tuh ada di sana, ada di sana, ada di sana, kayak gitu, kayak gini modelnya. Nah, kayak gitu modelnya sob, ada di sana, di sana juga ada, ke belakang dia, di sini, tank-tank awal saya tuh di sini sob, jendelanya ketutupan. Nah, ini dia yang terakhir di sini, udah di sana juga, kurang rapi sob, nanti sekalian kita bersih-bersih, kemarin kita rapi-rapi juga sob. Ada di bawah sini juga, ini tengok udangnya sob, udang membuat takan cananya, udang sungai, masih lagi sedikit. Nah, ini si Nero namanya. Nah, halo sob, ini saya sudah selesai bersih-bersih, sudah mandi juga sob, belum, tadi untuk proses bersih-bersihnya saya gak sempat buat video, cuma buat sekilas ya sob, karena berantakan sekali. Ini ada beberapa aja yang saya baru pindah sob, kalian bisa lihat tank yang ini sob, yang tadinya, dia tuh ada di pojokan sini, di tempat kulkasnya kayak gitu sob. Saya pindah, kulkasnya saya pindah ke sana, tanknya tuh saya pindah ke sini, untuk ke depan, biar lebih kelihatan, soalnya kalau duduk di sini tuh, duduk di bawah, gak kelihatan tanknya yang di sana, kalau duduk di sini tuh, gak kelihatan dia tanknya. Nah, saya coba, untuk memindahnya kayak gitu. Lumayan kelihatan untuk sekarang ikan-ikannya. Nah, ini dia setelah dipindah, nah, ini sob, masih belum rapi untuk perkabelannya sob, cip stop kontaknya masih kayak gini, kita rapikan besoknya, karena ini sudah malam. Nah, ini dia, untuk ikan-ikannya udah lumayan, dia aman sih ikannya, setelah ganti air, kemarin tadi saya pindah, semuanya ganti air, so full. Ini limbatannya, dia lumayan aktif. Nah, ada yang masih mager, mungkin stress, habis dikocok, soalnya, tadi saya pas pindahnya tuh, gak saya pindahin nih kan, so, langsung di tank, masih di tanknya, saya pindah satu-satu kayak gitu. Nah, ini juga kayak gini, ditumpuk sob, tumpuk menggunakan box kayak ini, box kayu deh, saya tumpuk kayak gini, biar gak memakan banyak tempat juga, karena gak ada rak besi lagi, so, untuk tank yang ini masih ya, masih seperti semula. Karena, karena emang, tempatnya udah, pas di sini kayak gitu. Dia, si Nero. Udah, dua minggu belum gue hantikan air, tapi masih, mending, aman sih dia masih. Tengah ruantinya masih, sini udah lumayan rapi, tadi abis, bersih-bersih, karena berantakan sekali, ikan-ikannya, nah, hmm, segini ya sih, untuk tank-tank yang ada di sini, so, nggak terlalu banyak untuk tanknya, nah, disini, tinggal ngerapiin yang disini, so, yang disini, belum sempet rapiin, nah, mejanya nih, rencananya mau tak pindahin gitu, kan, nanti, saya akan buatkan rak di sini, so, rak, buat ikannya, kayak gitu, kalau pakai meja kayak gini, kurang rapi aja sih, mejanya, nah, ini udah, kalau tank panjang kayak gini, so, kalau kita pas mau masuk, mau masuk kamar, dia pasti, ngikut, nah, kayak gitu, mungkin kalau, semua, dindingnya tuh, dijadiin satu tanknya, kayak gitu, so, mungkin kalau pas kita kemana aja, dia akan ngikut, muter juga, kayak gitu, sini, miru, untuk tempat pakan, saya taruh disini, disini, untuk sementara, belum saya buatkan, so, raknya, so, ini untuk obat-obat ikannya, wajib, bagi kalian, bagi teman-teman yang, pelihara ikan, jangan lupa untuk, tersedia selalu, obat-obatan, to, ikan kalian, so, nah, ini cacing, tempat cacing, sudah habis, ini, tempat maggot, tempat kayak gitu, so, ini tempat pakannya juga, bukan, bukan kering, yang sudah, habis juga, udah lumayan habis, nah, pelet-peletnya, biar lebih rapi, saya terus tempat kayak gini, ya, so, nah, ya, penampakannya, so, nah, itu untuk, itu air ketapangnya, kemarin yang kita, di video sebelumnya, so, kelihatan ya, nih, kelihatan, oh, ranti, kan, ikan, baru belajar, so, kan, ikan yang murah-murah aja, yang penting ada, ranti, juga, sebebi, wih, wih, saya nggak ngapain, mas, saya diem, saya diem, saya diem, stop, 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 nggak usah, terlalu, mangap-mangapnya tuh, mohon dijaga ya, mas, ini sedikit lebih kalem sih, yang ini, dibandingkan yang itu tadi, dia, emang, sedikit, agak, gimana, gitu, ini dia sih, kiro namanya, ting, temen, kalian, review, keadaan ikannya, ini masih belum rapi, untuk tempat ini, rencananya, tanknya ini, maunya, saya geser, biar mepet ke sini, sob, biar mepet ke situ, dan biar, segaris sama ini, segaris lurus, sama tiangnya ini, kayak gitu, karena, tanknya lumayan besar, nggak mungkin saya, geser sendiri, semuanya, saya, kasih airnya, sedikit aja, tub ikannya tuh, habis itu, saya, angkat, mungkin, butuhkan 3 orang sih, angkatnya ini, colokannya masih, perkabelannya ini masih, beradu sekali, tinggal dirapikan lagi nanti, segininya sih sob, tank-tank yang ada di mini galeri ini sob, tank rumahan, tempat, ngopi, ya gitu lah, tempat kan, teman-teman yang, ada di daerah tabanan, bagi teman-teman yang, deket tabanan, yang, bisa mampir ke sini sob, kita ngobrol, kita ngopi, kita ngebahas cana sob, nanti, tinggal DM aja di tiktok, atau di instagram, kayak gitu, nah, mungkin sekian dulu sob, untuk, video kali ini, semoga gimana ya, semoga, bisa menghibur kalian, hasil bersih-bersih, tadi sob, yang lumayan, berantakan, berantakan, kayak gitu, nah, sekarang, hasilnya, menurut saya sih, udah lumayan rapi, ya gitu, sampai jumpa, di video berikutnya, sob. selamat menikmati, 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 Terima kasih. Terima kasih.